Berkah Ramadan dirasakan pengusaha sarung di Tegal, Jawa Tengah. Di bulan suci ini pesanan meningkat 500% baik untuk pasar lokal maupun mancanegara. Di bulan Ramadan industri sarung di Tegal, Jawa Tengah menggeliap. Permintaan sarung bisa meningkat hingga 5 kali lipat dibanding bulan-bulan biasanya. Para pengusaha pun menambah jumlah pekerja hingga 40% dan berikan lembur bagi para pekerja pada malam hari usai sholat rawi. Hal ini dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar, baik dalam negeri maupun ekspor. Pasar luar negeri bersamaan dengan alhamdulillah dolarnya juga ada lebih baik. Jadi ini bersamaan pasar dalam negeri sama luar negeri bersamaan rame. Jadi sekarang pasar luar negeri berimbang sama pasar dalam negeri. Jamaludin yang sudah menggeluti industri sarung selama 36 tahun bermitra dengan 80 pabrik binaan. Tiga jenis sarung diproduksi, yakni sarung tenun ikat, perpaduan sarung printing dan tenun, serta sarung full printing yang dibuat dengan mesin. Sarung tenun ikat yang dibuat secara manual dijual 150 hingga 250 ribu rupiah. Sementara cetak 40 sampai 75 ribu rupiah. Dalam sebulan, sarung ponkurma memproduksi 40 ribu potong sarung tenun ikat dan sarung pelekat mencapai 200 ribu potong. Riono Saifullo melaporkan untuk NET.